Hai, kali ini gue kedatangan lagi produk CallMe, smartwatch CallMe C8 Max. Harganya ini Rp200.000 doang, packagingnya kayak gini, di bagian depan disini ada text CallMe dan juga ada desain dari smartwatchnya. Di bagian samping kanan disini ada text CallMe, di samping kiri juga ada text CallMe doang. Sementara untuk bagian bawah kosong dan untuk bagian atas disini ada varian colornya, warna yang gue pilih disini adalah gray dan juga ada barcode-nya. Berikutnya di bagian belakang ada informasi tentang setting point dan fiturnya serta spesifikasi singkat. Buat spesifikasi singkatnya, ini adalah modelnya C8 Max, materialnya aluminium, dengan karet rubber untuk strapnya, layar IPS 1.93 inch dengan kerapatan 240 x 288 pixel, punya baterai 200 mAh yang diklaim CallMe bisa bertahan untuk pemakaian normal 5-7 hari, sementara untuk standby up to 15 hari, memakai bluetooth versi 5.3, punya fitur kesehatan basic yang lengkap, mode olahraga yang banyak, support juga bluetooth call. Buat tahu lebih jauh fitur dan build quality-nya kayak gimana, kita bahas. Let's go! Oke, untuk kelengkapannya dulu kita dapat manual book, lalu charger magnetik, screen protector, dan yang terakhir tentunya adalah smartwatch-nya. Oke, kita lihat untuk bahasa desainnya sendiri, kali ini desainnya itu agak sedikit beda, kalau dua produk sebelumnya yang udah gue review, desainnya itu rata-rata bulet, untuk yang reguler kayak gini, bulet-bulet sekarang ngasih varian baru sih CallMe ini, desainnya itu mengotak, mirip Apple Watch, mirip banget. Untuk bagian depan kayak gini, layarnya tadi yang udah gue singgung, 1.93 inch dengan material IPS, jadi materialnya bukan OLED yang udah-udah tapi IPS, nanti kita lihat kualitasnya kayak gimana. Untuk bagian framenya ini terbuat dari aluminium, cukup berasa solidnya dan finishingnya juga bisa dilihat oleh teman-teman, cukup rapih. Lalu untuk di bagian samping kanan, disini ada tombol warna merah, supaya aksen yang cukup bagus menurut gue, warnanya cukup menarik, dikasih aksen merah kayak gini. Bisa diputar-putar dan bisa kita tekan juga. Lalu untuk disini ada tombol, biasanya dipakai untuk tombol shortcut, ada tombol warnanya sama, silver, dikasih aksen kayak sebuah garis orange atau merah gitu. Dan disini ada microphone lubang kecil ini. Oke, untuk di sebelah kiri disini ada speaker, ada speaker yang bisa kita lihat cukup jelas disini. Dan untuk bagian belakang, materialnya juga agak sedikit berbeda dari dua produk sebelumnya, bahkan tiga produk yang udah gue review dari Call Me ini. Kalau sebelum-sebelumnya bagian belakangnya itu matte, sekarang dikasih warna atau dikasih desain yang glossy gini, kayak semacam dilapisi kaca gitu. Kayak biasa di belakang ini ada sensor untuk memandu kesehatan atau untuk mengecek kesehatan, dan juga akan berfungsi sebagai alat atau sebagai media untuk charging baterainya. Kayak gitu, untuk strapnya sendiri ini lebarnya sekitar 22mm, dan bisa detachable, artinya bisa diganti-ganti strapnya. Udah gue peragaiin juga di video unboxingnya, kayak gitu. Ini strapnya menurut gue cukup bagus, cukup halus, gak kasar, dan finishingnya juga bisa teman-teman lihat sendiri rapih. Untuk materialnya, di bagian pengaitnya ini, sayang ini bukan besi, tapi plastik, tapi lumayan cukup tebal dan cukup solid kelihatannya. Lalu di bagian sini ada brand, embossed Call Me gitu. Kurang lebih desainnya kayak gini, warna yang gue pilihin adalah warna grey, ada pilihan warna lain juga sebetulnya, yaitu warna black dan warna gold. Oke, kayak gini desainnya kurang lebih, kita coba untuk hidupkan untuk si smartwatchnya. Oke, ini smartwatchnya udah gue hidupin, bisa teman-teman lihat disini udah hidup. Tampilan pertama smartwatchnya kayak gini, untuk watch basisnya, kita bisa ganti juga, tinggal klik dan tahan disini, tap and hold, lalu kita geser-geser ke samping, kayak gini. Bisa juga kita pakai tombol yang di samping ini, tombol promo yang merah, tinggal kita putar-putar aja kayak gitu. Oke, banyak juga pilihan ya, kayak gini. Oke, kalau kita perhatiin, ini si detiknya itu menyapu gitu, lebih arus detik-detiknya, kelihatan banget, jadi lebih soft, bagus ini. Gue coba pakai watch face yang mana ya, yang ini aja. Oke, cukup bagus ini detiknya itu. Sip, lalu untuk kalau kita surf dari atas ke bawah, di sini ada menu setting, brightness-nya kita bisa coba, kita fall in. Oke, ini lumayan cukup terang, walaupun nggak terang banget, tapi ini cukup lah. Turunin lagi. Untuk kualitas layarnya, ini memang IPS ya, nggak semantep kayak yang di kolom i28 Ultra, atau i31 yang udah pernah gue review, yang AMOLED, warnanya ini agak kurang vibrant, agak kurang rendal, udah agak kurang tajem, sebatas cukup aja. Sensitivitas layarnya juga nggak terlalu bagus. Kalau kita surf dari kiri ke kanan, di sini akan ada pesan yang masuk, atau ratifikasi yang masuk. Luas surf dari kanan ke kiri, ini ada shortcut. Kita bisa ubah-ubah shortcut-nya, kita bisa tambahkan atau kurangkan, disesuaikan kebutuhan aja. Kalau kita misalkan, dari bawah ke atas, kita surf, di sini ada rangkuman aktivitas kita, dalam satu hari, bisa dilihat di sini. Kayak gitu. Dan rangkumannya, oke, kembali. Lalu untuk tombol shortcut ini, kita coba tekan. Akan masuk ke mode exercise, atau mode sport. Di sini pilihan yang cukup banyak, bisa kita putar-putar juga pakai krononya. Ada walking, running, cycling, skyping, badminton, basketball, football, climbing, tenis, rugby, golf, yoga, fitness, dancing, baseball, elliptical, indoor cycling, free training, rowing machine. Dan juga kita bisa nambahin, di paling bawah di sini ada tombol, untuk menambahkan air sports. Klik. Di sini kita misalkan, sportnya outdoor activities. Di sini juga cukup banyak, kalau kita mau tambahkan. Ada rock climbing, skateboarding, laurel skating, parkour, ATV, paradigling, dan seterusnya, ini cukup banyak. Kita juga bisa pilih menu yang lain. Kita kembali, misalkan, di sini training, di sini banyak banget. Slide climber, slide climbing, stepper, dan seterusnya. Cukup banyak, jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Oke. Kita kembali. Untuk menu-nya, kita coba lihat, apa aja fitur yang ada di sini. Kita klik di sini, di bagian krononya, kita tekan ke dalam, kayak mau hidupin atau matiin. akan muncul di sini pilihannya, atau menu-nya, activity, sorry, kita ulang. Activity, sleep, heart rate, on call, exercise, kayak tadi di shortcut tombol ini, exercise, lalu exercise record, juga ada, blood pressure, tekanan darah, SPO2, exigen, stress, weather, pesan, shutter, jadi bisa jadiin shutter, untuk ke kamera kita, untuk penandang, gadget, atau smartphone. player, music player, relaxation, timer, alarm, stopwatch, word clock, cycle tracking, ada juga flashlight, di sini. Ada fitur filepon, ada fitur kalkulator, AI voice, games, dan juga ada muslim, tapi yang salah ini, anda kayak di hidupan depan ultra, anda waktu serat, bisa dijadwalin di sini. Player timing, harus dikoneksiin dulu, ke smartphone, biar terbaca wilayah kita, di mana, atau lokasinya di mana, ada juga tasbih reminder, oke, ini fiturnya sih lumayan ya, untuk fitur kesehatan basic, ini udah sebatas cukup aja sih, cuman, gue agak kurang puas, dari segi warna ini, itu agak kurang pop up, kurang vibrant, karena memang materialnya ini, layarnya IPS gitu, tapi udah sebatas cukup sih, udah kalau memang kita, terbiasa lihat AMOLED, memang rasanya kurang, tapi kalau kita enggak biasa, lihat AMOLED, atau disesuaikan dengan mata kita, ada pasif dengan layarnya sih, oke-oke aja ya, enggak masalah, oke, oke, kita coba untuk, koneksikan, di smartwatch ini, dengan smartphone, let's go, oke, buat koneksiin, ke handphone, atau smartphone, Android maupun IOS, disini ada barcode, aplikasi yang harus di scan, kalian bisa cek di manual booknya, ada barcode nya, kita coba scan, oke, gue coba scan dengan iPhone XR ini, oke, kita akan dilempar ke, Safari, oke, dilempar ke App Store, nampak ya, disini pakai aplikasinya adalah, call me fit, kita coba untuk, download terlebih dahulu, si call me fit nya, gue ternyata, udah pernah download, tinggal klik aja disini, tunggu beberapa saat, karena ini ukurannya juga kecil, bakal cepat juga download nya, oke, ini udah berhasil di download, aplikasi call me fit, warna biru gitu, kita klik aja, tombol open, eh, udah berhasil dibuka, kita klik aja allow, tinggal diisi aja disini, kita izinkan aja aksesnya, tinggal diisi aja disini, gendernya apa, lalu untuk tingginya berapa, dan tahun lahir, tinggal diisi aja setting, sesuai dengan profile kalian, bisa random juga sih, tinggal klik aja save, kalau udah, dan disini ada, di paling atas menu add device, tinggal kita klik add device, air kan searching, oke, udah kebaca ini, sel 8 max, oke, kalau udah kebaca, tinggal kita klik, kayak gitu, lalu tinggal kita klik fail, oke, klik allow, oke, pokoknya sudah terkoneksi, sebentar, gue cek dulu, kita coba cek disini, oke, udah terkoneksi disini, oke, udah terkoneksi ternyata, gak ada notifikasi, kalau udah terkoneksi, ini dia, menunya perang lebih kayak gini, kita mulai satu persatu, di bagian yang paling awal dulu disini, oke, ini, menunya adalah menu today, disini ada rangkuman, beberapa kegiatan-kegiatan, yang bisa kita lakukan dalam ke depan sehari-hari, bisa teman-teman lihat, ada activity, ada sleep, ada heart rate, ada blood pressure, ada blood oxygen, ada stress level juga, terus ada berat badan kita, dan disini ada intake reminder, kita coba klik, oh, ngingetin untuk minum, biar gak lupa, gak kekurangan cahiran kita, oke, kalian setting aja, lalu menu yang sini, yang kedua, disini ada menu walk out, ada menu walk out, ada running, ada walking, ada cycling, ini bisa kita coba, kalau yang ketiga disini adalah, profile dari jam tangannya, settingan dari smartwatchnya, dari C8 Max, bisa teman-teman lihat, di bagian atas disini, ada profile-nya, C8 Max, untuk baterai persentasenya, tinggal 84%, disini ada icon lah, dari jam tangannya, walaupun berbeda dengan, warna yang gue pilih, jadi mungkin, warnanya defaultnya hitam, kayak gini, lalu kita bisa juga, mengubah-ubah watch face-nya disini, kayak gitu, ada juga ada face gallery, tambahin disini, kita bisa, cari-cari sendiri, watch face, kesukaan kita, yang cocok untuk kita, misalkan gue coba yang ini, spring, apa nih, ring time joy, gue coba apply, kita lihat di jam tangannya, oke, proses downloading dulu, oke, ada icon loading gitu, di jam tangannya, atau di smartwatchnya, kita tunggu, 98% dan, oke, terkoneksi, oh ya, untuk bezelnya ini kelihatan, lumayan tebal lah, setelah gue ukur, ternyata 3mm, ketebalan untuk bezel, list itemnya, oke, lain watch face, disini juga ada, berapa aplikasi-aplikasi, atau menu aplikasi, yang menarik, kayak muslim, kalau notification, kita bisa nge-setting, notifikasi apa aja, yang diizinkan, masuk ke smartwatchnya, sebaiknya menurut gue, kalian bisa, pilih aja, aplikasi-aplikasi yang penting, gak harus semua notifikasi, dinyalain kayak gini, tinggal dipilih aja, sesuai dengan, kebutuhan kalian, biar lebih edit juga, gak harus semua aplikasi, ada notifikasinya, ada find device, disini, oke, kalau kita klik, find device, oh ada, ada bunyi alarm gitu, sebentar, gue coba lagi, find device, oke, mudah-mudahan kedengeran, ada bunyi titit alarm gitu, dan juga ada vibrate-nya, di si smartwatch ini, ada vibrate-nya, jadi barangkali kita lupa naro, ketutupan buku, ketutupan dompet mungkin, tinggal kita klik aja, tinggal kita klik aja, find device, nah kayak gitu, oke, di menu berikutnya disini ada alarm, kita bisa add alarm, lalu ada word clock juga, bisa di-add negara mana, untuk stock setting, gak perlu kita coba, skip aja, lalu ada shutter, ok, low full access, kalau kita klik shutter, otomatis, smartwatch ini masuk, ke menu shutter, langsung masuk gini, untuk capture ya, coba gue coba foto, capture, ok, gak ada bunyi, di handphone, atau di smartwatch-nya, ini berhasil di capture, ini dia fotonya, oke, udah capture, fungsinya berjalan dengan baik, ini agak sedikit burung, kayaknya lensanya kotor, ok, terus menu apa lagi, disini yang bisa kita temuin, oh ada, e-card disini, e-card, kita klik, upload e-card juga, lumayan banyak ternyata, banyak improvement juga, dari aplikasinya ini, pada favorite contact, kita tambahkan, untuk favorite contact kita, aksesnya harus kita izinkan terlebih dahulu, oke, terus disini juga ada apa lagi, ada action button, oh bisa jadi action button, ternyata, bisa kita coba untuk, peragakan action button, untuk ke, misalkan, stopwatch, ok, stopwatch, confirm add, ok, add successfully, kita coba untuk tekan, action buttonnya, apa itu stopwatch, ok, ternyata bisa di setting, ternyata action button ini, bisa di custom, kalau yang sebelumnya, di kolom i28 Ultra, ini gak bisa di custom, default aja, cuma masuk ke sport mode, atau exercise mode, di kolom i28 Max ini, ternyata bisa di custom, kita juga bisa, meng custom, mau dijadiin shortcut kemana, action button, ala-ala iPhone jadinya ya, ok, lalu berikutnya, ada others, others nya apa nih, uh lumayan banyak juga, settingan umum, kayak biasa, time format, unit format, language, autolog, coba linguagenya, lepak ada bahasa Indonesia, ok, kita coba cek, oh ada, udah ada bahasa Indonesia disini, bisa kalian pilih, jadi untuk kalian yang memang, lebih terbiasa pakai bahasa Indonesia, bisa pilih juga, ok, ada sin mount, ada weather, hold, lebih lengkap ini, dibanding dengan yang sebelumnya, untuk aplikasinya ini, lebih lengkap, ok, untuk upgrade disini, upgrade aplikasinya ternyata, sip, kayak gitu, menu berikutnya disini, menu profile kita, kita klik, menu profile, goals nya, kita bisa setting juga, setiap hari kita mau goals, kayak gimana, hot, dan juga about, ok, nah, di menu today ini, kita akan coba, gue akan coba kalibrasi, langsung gue pasang, si smartwatch nya ke tangan gue, dan akan gue coba kalibrasi, kayak gimana hasilnya, let's go, ok, ini smartwatch nya, udah aku pasang, di tangan kiri gue, bisa teman-teman lihat, kurang lebih, kayak gini, untuk fitting nya, fitting untuk smartwatch nya, kayak gini, gue sebetulnya cocok banget, secara desain dan ukuran, gue ngerasa cocok banget, ini pas banget di tangan gue, yang gak terlalu gede, warnanya juga cukup, ngeblend dengan warna kulit gue, cukup ok, ok, kita jangan coba untuk kalibrasi aja, kita akan coba kalibrasi, disini aplikasinya, sudah dibuka, kita cek untuk, kalau untuk sleep, kita harus pakai tidur dulu, dan ini udah gue coba, hasilnya memang bisa mengkalibrasi, walaupun, kalau gue lihat data persisnya ini, gak 100% akurat, kalau diperhatiin dari datanya, gue tidur itu sekitar jam 9an, tapi disini, data yang direcord, adalah nge-record mulai dari jam 8an, memang dari jam 8an itu, udah mulai erbahan sih, cuman benar-benar tidurnya itu sekitar jam 9an, dan disini ada heart rate, yang bisa kita langsung coba, kita cek heart rate nya, kita klik, lalu disini ada tombol measure, bawah disini biru, tombol biru, tinggal kita klik aja, oke, langsung masuk, di smartwatch ini lagi berjalan, proses kalibrasi, untuk heart rate nya, kita akan tunggu beberapa saat, sampai selesai, oke, ini hasilnya udah didapat, 106 BPM, di smartwatch nya, di smartphone nya, atau di aplikasi nya juga sama, 106, disini ada grafik nya, oke, disini juga ada keterangannya, 106 BPM, sinkron, kita coba untuk, fitur berikutnya, sebuah heart rate, disini ada blood pressure, kanan darah, kita akan coba untuk measure, klik langsung, dan oke, langsung berjalan, langsung mengkalibrasi, kita tunggu beberapa saat, cukup cepat kok, kurang dari 1 menit, ini udah ada hasilnya, kita tunggu, oke, cepat banget, udah muncul nih hasilnya, ada di 126 per 69, untuk blood pressure nya, oke, kita lanjut di fitur berikutnya, yaitu, fitur blood oxygen, klik blood oxygen, dan langsung kita klik measure, oke, oke langsung, jalan disini, teman-teman bisa lihat, tampilan di layar smartwatch nya, juga jalan, sedang mengkalibrasi, kita tunggu, disini hasilnya udah keliatan, ada di 98%, untuk blood oxygen nya, udah sinkron, antara smartwatch, dan juga apps nya juga, sip, mantep, kita coba back, dan coba untuk stress level nya, kita coba stress level, kita coba klik measure, oke, langsung muncul loh, di smartwatch nya, kita tunggu beberapa saat lagi, oke, proses kalibrasi nya udah selesai, ternyata untuk stress level nya, disini ada di poin 26 poin, dan bisa teman-teman lihat, di sebuah apps nya, atau di apps nya juga bisa disini, ada grafis indikator nya, 0 sampai 30, level nya itu relax, 30 sampai 60 normal, 60 sampai 80 medium, lalu 80 sampai 100, itu termasuk, udah cukup stress, untuk pikiran kita, oke, memang hari ini, gue agak relax sih, karena cuacanya cukup adem, dan cukup cerah, oke, terakhir, kita akan coba, untuk melakukan, bluetooth call, hal yang perlu diingat dulu, mungkin kalian harus memastikan, untuk di menu setting nya, di aplikasinya itu, diaktifin untuk notifikasi, whatsapp, atau panggilan seluler nya, biar nanti notifnya masuk, karena kalau gak diaktifin, gak akan masuk, oke, udah siap, kita akan coba melakukan panggilan, disini ada kontak gue, yang udah gue pilih, gue coba call, oke, udah terkoneksi, dan teman-teman juga bisa, ngeliat layarnya disini, udah muncul panggilan, dan ini merupakan improvement, yang cukup keren, disini udah muncul, nama kontaknya, dimana di versi-versi sebelumnya, itu cuma muncul, nomor handphone nya doang, jadi ini sedikit ada perbaikan lah, untuk bluetooth call ini, mantep banget, oke, dengan harga yang sangat terjangkau, 200 ribuan doang, kalau kalian memang tertarik, dengan smartwatch ini, kalian bisa cek, link pembeliannya, ada di kolom deskripsi, namun ada beberapa catatan, sebelum kalian memutuskan, untuk membeli, menurut gue pribadi, gue lebih suka, untuk kualitas layar, dari call me i28 ultra, daripada call me C8 max ini, karena memang kualitas layarnya, yang cukup berasa banget, bedanya, antara call me C8 max, dan i28 ultra, lain itu, poin yang kedua, yang harus dijadiin concern, adalah di bagian strapnya, di bagian pengaitnya ini, memang masih plastik, jadi agak kurang fleksibel, pas kita masuk ini, itu kayak sedikit agak kaku, kalau pas masangin, ke tangannya, jadi kurang, kurang oke aja, menurut gue sih, walaupun overall, secara desainnya cukup rapi, untuk strapnya juga alus, fleksibel, bisa kita ganti, untuk desainnya juga ini, cukup keren, modern, dan kekinian, tapi memang, ada beberapa kekurangan, yang harus kalian siap-siap aja, untuk maklumin, karena memang harganya, yang cukup murah, oke, mungkin itu aja informasinya, thank you for watching, see you on next video, bye bye, bye bye,